Yang spesial di tahun ini apa? Pakai telur atau pakai udang? Yang spesial apa om kira-kira? Ada yang lebih spesial. Mudah-mudahan kami dari perorganisasi Borat Promosional untuk menghadirkan kedutaan. Nah ini akan hadir kedutaan, baik kedutaan dari Jepang maupun kedutaan dari Korea Selatan. Yang insya Allah dengan kehadiran kedutaan bisa menenamkan investasi di Kabupaten Sukabumi. Itulah tujuannya. RCL 95.7 kami ada bersama dasar RCL Meijunandi yang bertugas hari ini. Gantian ya, kalau tadi kan ada rekan-rekan Meijunandi dan hari ini saat ini Meijunandi yang akan berbincang dengan kalian ini masih termanya berbau hari jadi. Karena memang sudah hamil berapa ya menuju rangkaian hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 di tahun 2023. Meijunandi sudah hatir di samping ini ada, ini Bapak Direktur. Walaupun kelihatannya sudah berumur tapi masih sedar lah sama kerja. ada, ada panggilnya apa ya? Om, Bapak, atau mau dipanggil? Terserah. Ada Bapak Agus Chandra, ini selaku Direktur I.O. dari PT Buwana Citra Promosindo ya. Pak Agus ini yang akan, apa ya, istilahnya menemui kegiatan semua ya. Terus juga rangkaian kegiatan hari jadi Kabupaten Sukabumi ke-153 di tahun ini. panggilnya Om A, biar enak. Boleh. Om, sehat ya, ini ya. Sehat, sehat. Sehat, sehat. Kelihatan seger sih, kelihatan cerah banget. Karena walaupun pasti di tengah-tengah kegiatan ini lagi sibuk-sibuknya ya Om ya. Ya, begitulah. Karena memang sudah berapa hari berarti sekarang menuju hari jadi itu kurang lebih 2 minggu? Kurang lebih sekitar 3 mingguan lah. 3 mingguan lah ya. Karena memang rangkaian hari jadi itu di awal Agustus ya. Rencananya di awal Agustus. Jauh ini Om, sudah sejauh apa persiapan dari I.O. sendiri? Alhamdulillah untuk persiapan tahun ini terus kita persiapkan baik mengundang beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi baru tahap pertama dan akan ada tahap kedua, tahap ketiga, dan mungkin juga tahap keempat. Itu mengundang beberapa perusahaan untuk terus serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaan Semarak Hari Jadi dengan tema kegiatan saat ini adalah menggelar kamera pembangunan dan festival seni budaya dalam satu kesatuan yang diberi judul Sukabumi Expo tahun 2023. Nah, di samping pelaksanaan kegiatan mengundang beberapa perusahaan, I.O. juga melakukan pengundangan ke beberapa kabupaten dan kota sejauh barat untuk terus serta berpartisipasi, mempromosikan berbagai jenis produk, baik produk UMKM dan lain sebagainya, atau sosialisasi yang telah dicapai oleh pemerintah di kegiatan Semarak Hari Jadi di samping beberapa OPD yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk tampil ya seperti biasa. Betul, karena memang ini apa ya, istilahnya hajat besar Kabupaten Sukabumi, gitu kan ya, jadi harus melibatkan, apa ya, istilahnya mengundang banyak orang, melibatkan semua orang juga, tuan rumahnya juga harus dilibatkan tentunya. Betul. Tapi kebutuhan yang, karena kan tadi om bilang ada beberapa lokasi, memang kalau dilihat dari jadwalnya, dibikin beberapa fase ini ya, karena memang pelaksanaannya itu sampai akhir September ya, kurang lebih dua bulan. Dua bulan ini kan bukan acara yang sebentar, itu persiapan yang luar biasa, gitu kan ya. Sejauh ini berapa persen om, untuk fase pertama? Biar suaranya kan. Nah, ganteng kan? Untuk, di sini ada tiga tahapan itu, adalah pesta rakyat, yang ditujang dengan wahana, nanti kita harikan candrejaya pantas Indonesia, juga ada panggung seni budaya, daerah yang baik diisi oleh beberapa pelajar, baik TKSD, SMP, juga SLA, dan setelah pengguran tinggi ya. Nah, ini juga beberapa sanggar tari, atau sanggar seni yang ada di Kabupaten Sukabung, khususnya di Pelabuhan Ratu, untuk diturut serta memberiakan kegiatan tersebut. Sehingga tahapan pertama itu, ada pesta rakyat itu digelar dari tanggal 17 Agustus, sampai dengan 17 Temer. Satu bulan full? Satu bulan full. Namun di pertengahan itu, ada kegiatan pameran dunia usaha, terdiri dari beberapa otomotif, elektronik, furniture, roverti, terus garmin, sepatu, dan lain sebagainya lah ya. Berikut juga beberapa pabrik yang ada di Kabupaten Sukabung. Itu dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Temer. Ada puncak acara itu adalah pameran pembangunan yang diisi oleh OVD, Pemerintah Kabupaten Sukabung, juga Pemerintah Kabupaten dan Kota, baik BUMN, BUMB, yang akan turut serta berpartisipasi di dalam tena hall, roder, tena raksasa lah. Nanti kita akan pasang ukurannya tidak kurang dari 30 x 50, sehingga tena itu cukup lumayan besar di hall. Nah, ini akan diisi oleh intrasi pemerintah terkait. Nah, itu dilaksanakannya itu dari tanggal 13. September? September sampai dengan tanggal 17 September. Kalau biasanya kan ada yang seminggu karena COVID, jadi cuma tiga hari ya, kalau nggak salah di tahun lalu, tahun ini juga empat hari berarti. Tahun ini empat hari. Jadi, kalau didengerin dari penjelasannya Om Chandra tadi, melibatkan juga semua elemen ya. Jadi, nggak cuma semua OVD yang terlibat, tapi mengajak gitu ya, aktif semua elemen juga. Sampai pelajarin itu diajak ya. Dari mulai kesenian, ada. Terus, otomotifnya ada. Semua bidang juga ada ya. Wah, luar biasa. Ini kalau masyarakat Kabupaten Suka Bumi nggak terlibat, sayang ya Om ya. Sayang sekali. Asal sepanjang ini, sebanyak ini, kalau nggak terlibat aktif, masyarakatnya sayang sekali. Karena ini juga buat masyarakat ya. Betul, betul. Buat masyarakat juga gitu ya. Sejauh ini kebutuhannya ya, kalau untuk dari SIGIO, pasti kan ya, kalau semua, berarti kan semua ya, semua orang lain. Semua orang lain. BCP itu semua terlibat. Kebutuhannya banyak kan ya. Betul. Secara garis putusannya boleh disebutkan nggak sih? Oh, apa aja. Atau udah ada kisih-kisih. Karena kan kalau masyarakat mungkin belum tahu ya, puncak acaranya nih biasanya. Biasanya Pak Bupati tuh ngajak, apa namanya, ada bintang tamu gitu kan ya di puncak acara. Siapa tahu udah ada pecoran, udah ada bintang tamunya untuk tahun ini. Siapa nggak sih? Insya Allah memang kita lagi dikemas. Ada B Nasional, juga ada GPR Gangrut ya. Mungkin GPR Sia. Kalau nggak ada halangan dan apa namanya, juga arti-artis lain yang akan hadir di acara Semarak, apa namanya, Semarak hari jadi ini. Dan juga, ini juga harapan saya nih, kepada, apa namanya, Iyo-Iyo yang ada di sini ya. Sangkar-sangkar tari juga, untuk ambil bagian gitu. Karena memang hari jadi ini adalah, hari jadi ini merupakan, sesuatu layak diperingati lah, sebagai momentum sejarah ya. Ini kan milik masyarakat, Kabupaten Sukabumi. Sehingga yuk mari kita sama-sama kita rayakan. Baik dari emen masyarakatnya, dari perusahaannya, dari intansinya, mari kita bergabung. Sehingga, pahlatan tahun ini tuh pahlatan akbar. Jadi pahlatan besar. Kalau memang masyarakat tidak menyaksikan, rugi gitu. Seperti itulah. Betul-betul. Karena ini juga, hanya setahun sekali ya. Setahun sekali. Setiap udara-udara. Jadi, baiknya, si masyarakat tuh, khususnya masyarakat laguan lokal, itu bisa aktif, terlibat dalam semua kegiatan. Betul-betul. Berarti, awal kegiatannya tanggal 11 ya omnya? Kegiatan rakyat hari jadi, itu tanggal 11 Agustus, sampai dengan tanggal 30 September. Cukup lama sekali. Namun, puncak acara itu, di kegiatan itu adalah Sukabung Expo. Di situ, beberapa elemen juga terlibat ya, untuk meramaikan kegiatan ini. Yang spesial di tahun ini apa? Pakai telur atau pakai udara? Yang spesial apa om kira-kira? Ada yang lebih spesial. Mudah-mudahan, kami dari perorganisasi Borat Perubur Sendel, untuk menghadirkan kedutaan. Nah, ini akan hadir kedutaan, baik kedutaan dari Jepang, maupun kedutaan dari Korea Selatan ya. Yang insya Allah, dengan kehadiran kedutaan, bisa menenangkan investasi di Kabupaten Sukabumi. Betul sekali. Itulah kencangnya. Siapa tahu, tahun ini kedutaan, tahun depan, artis Korea yang hebat. Amin, amin. Siapa tahu kan, nggak nipah ya om ya. Bisa saja, kenapa tidak. Betul. Siapa tahu, banyak investor yang datang, ternyata minat sekali, untuk menanamkan salam di Kabupaten Sukabumi. Ternyata kan, di Kabupaten Sukabumi banyak kan. Banyak sekali. Ya, kalau dilihat dari rangkaiannya, memang hampir, kurang lebih dua bulan ya om ya. Pasti ada hambatan dong om, ada kendala yang dihadapi selama persiapan ini. Boleh diceritain sedikit nggak sih, hambatan atau kendala yang dialami di lapangan itu seperti apa? Sebenarnya sih, suatu pelaksanaan kegiatan itu, kendala ketiasi ada, tetapi kendala besar tidak ada. Namun dalam hal ini, karena sudah terbiasa. Jadi kita disikapi dengan enjoy saja. Semoga kegiatan ini adalah sukses, berkat, dan bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Khususnya dapat mengingat momentum sejarah, hari jadi, bahwa Sukabumi sekarang sudah 153 tahun loh. Gitu kan? Sudah cukup lumayan. Sudah berlumur banget lah. Sudah berlumur. Kalau kata orang, sudah satu setengah abad ya. Iya, satu setengah abad. Tapi istilahnya jangan dianggap, ah, acara biasa. Nangga, gitu kan. Ini harus ada minat dari masyarakat, harus ditumbuhkan. Kalau acara ini itu memang harus diibatkan masyarakatnya. Terakhir om ajakan buat masyarakat, supaya mau berpartisipasi aktif dalam pangkaian HCKS di tahun ini? Saya selaku e-penorganisar, Bu Nesita Promosindo, yang ditunjuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, yang memang tahun ini beda ya dengan tahun tersebelumnya, hanya rekomendasi, namun saat ini adalah bekerjasama yang saya untuk penanganan kegiatan pameran itu selama lima tahun. Nah, jadi, saya juga harapan saya kepada masyarakat Pelabuhan Ratu khususnya, dan Kabupaten Sukabumi pada umumnya, mungkin juga dari luar kota ya, untuk dapat hadir. Pertama, untuk dapat hadir untuk menyaksikan berbagai sosialisasi, promosi, transaksi, dan rekreasi. Bahwa kegiatan ini tidak hanya pameran, namun ditunjuk dengan panggung budayanya, ditunjuk juga dengan dunia pantasinya, dan lain sebagainya. Juga masyarakat bisa berbelanja, murah, meriah, dan teridangkau, juga akan mendapatkan ilmu di situ, karena dengan hadirnya beberapa perusahaan, atau dengan hadirnya beberapa intasi pemerintah dari kabupaten dan kota, ini bisa tukar produk, misalkan, sehingga ini barter. Bisa, apa namanya, didapatkan oleh masyarakat. Nah, harapan saya masyarakat untuk dapat hadir. Tapi, tidak itu saja. Tidak hanya hadir menonton. Mari kita berinteraktif, atau ikut terjun, gitu. Misalkan, ada UMKM di daerahnya, ada juga produk yang memang harus dipasarkan. Kami bersedia membuka, apa namanya, stand-stand untuk diikuti oleh perusahaan lokal. Untuk dapat ikut berpartisipasi, mempromosikan, menjual transaksi, menjual produknya, gitu kan, di dalam kegiatan Sukabumi Expo. Tidak menjadi penonton saja, kan. Nah, di samping itu juga bukan itu juga. Nah, mungkin ada kreatif. Bisa, apa namanya, punya suara emasnya, atau punya seni musiknya, atau punya apanya. Kenapa tidak? Kami bagaimana bisa, panggung yang kami sediakan ini, dari tanggal 17 Agustus, sampai dengan 17 temer itu, silakan isi, dari pagi sampai malam hari. Sehingga kolaborasi, kerjasama dengan semua pihak ini, akan sukses atas ini. Wah, betul. Luar biasa. Jadi, semua itu masyarakat benar-benar aktif. Gak cuma nonton aja, gak cuma datang, gak cuma buang uang, tapi nyari, emang juga siapa tahu kan. Bisa dia terjadi, kan udah begini. Betul, gitu kan ya. Dan om, boleh ada bocoran gak sih, Sukabumi Expo ini, mau dilaksanakan di mana? Om Pacek? Nah, Sukabumi Expo ini, memang sudah terbiasa, itu dilaksanakannya itu, di lapangan Cangegar, itu di lapangan, serta di sepanjang, samping jalan, lapangan Cangegar. Oh, berarti ini, di rumah. Cepat-atah kita dapat tiket, sesuatu. Oh, enggak, enggak, enggak. Karena kan memang, ada di kawasan sini, karena kita juga ada di salah satu, pusat keramaian di Palabuang Batu. Kalau gitu, Om Chandra, terima kasih. Sama, 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 sama. Kita sudah mau berbincang, dengan pesidukannya, mudah-mudahan acaranya bisa, berlaksana dengan mancapan, pada kendaraan. Amin, amin, darabah amin. Kalau gitu, sahabat R.C.L, itu dia berbincangan kita bersama, dari pihak I.O-nya, Sukabumi Expo 2023, PT. Bona Citra Promosindo, dan Pak Agus Chandra ini, selaku Direktur I.O B.C.P. Meju Nani, bertugas, benar-benar, selamat menikmati.